Kita ke informasi pertama pemirsa, jumlah desa yang terkena dampak El Nino di Provinsi Banten mengalami peningkatan. Dari seluruh kabupaten dan kota di wilayah Banten, Kabupaten Lebak menjadi wilayah tertinggi terdampak El Nino. Kemarau panjang mulai berdampak ke sejumlah wilayah. Dampaknya hampir di seluruh kabupaten dan kota di Banten mulai terasa. Laporan yang masuk ke BPBD Provinsi Banten, wilayah terdampak El Nino di wilayah Lebak mencapai 27 kecamatan dan sekitar 200 desa di Lebak mulai terdampak kekeringan dan krisis air bersih. Kepala pelaksana BPBD Provinsi Banten, Nana Suryana mengatakan, untuk bagian wilayah yang terdampak, Nana mengatakan ada di Kabupaten Lebak, wilayah utara. Sedangkan untuk Kabupaten Serang ada di wilayah Tanara, Pontang dan sekitarnya. Dampaknya hampir sepuluh kabupaten dan kota sudah mulai di Provinsi Banten ini. Yang terbanyak laporan sampai kemarin itu di Lebak. Sudah ke 27 pecamatan di Kabupaten Lebak, kurang lebih 200 desa sudah terdampaknya mulai lah, mulai kekurangan, belum krisis tapi kekurangan air bersih. Dan ini harus terus kita suplai.